Dulu, nenek moyang kita menyelesaikan masalah dengan pertarungan satu lawan satu menggunakan badik. Sekarang, untuk menestarikan tradisi ini, maka dibuatlah olahraga tarung sarung. Pertarungan dalam sarung menggunakan tangan kosong. Itu kan Gwen Grizzly, pacarnya Denny Russo. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Ini Jakarta, men. Untung dia gak mati, Den. Besok kamu pulang kampung, Makassar. Kamu bisa belajar bertanggung jawab. Oke, and I will prove it to you. Aku bukan anak manja. Ternyata, ada yang cantik juga di sini, ya. Temu oke juga, ya. Nanti malam ada acara di sini. Datang, Kina. Gak penting banget sih olahraga di sini. Sarung-sarung. Itu olahraga warisan nenek moyang. Pasti kembali, Kina. Cengke mau turun harganya, Pak. Supaya dia gak bisa sediakan. Lebih pilih ya, salah, Pak. Mau, nih, gak kupilih. Tanya atau urusan, Pak. Apa, Pak? Mau coba tarung-sarung lagi-lagi. Eh, deh deh, enang, Niski. Dia berkali-kali coba lamar, Kak. Tapi selalu saya tolak. Aku mau belajar tarung-sarung. Supaya Sandrego gak berani ngelamar kamu lagi. Sebentar lagi, bisa mengungkahi Tendri. Nasabah pasti juara, Kak. Abis itu kita rame-rame, ke depan rumahnya Sandrego. Kita korokin dia. Maaf, Buang. Di sini bukan Jakarta, Buang. Kita di sini tuh biasa satu lawan satu, Buang. Seng bisa. Karena oleh Puma, maka orang betar kesana. Tinggal lagi di sini. Terima kasih, Pak Kulip. Berterima kasihlah pada Allah. Saya harus juara, Pak. Coba mengikau ikhlas. Sandrego, kau pukuli nanti muridku di turnamen resmi. Itu pun kalau kau bisa, Di. Oke, salah, Pak. Saya tunggu kau di turnamen tarung-sarung. Sandrego, dia sanggup bayar uang panah untuk nikahi, Kak. Sandrego gak akan nikahin kamu. Karena aku yang juara besok. Selamat datang, di kejuaraan nasional orang-orang yang sanggup bayar uang panah. Deni! Maafin aku. Aku cinta kamu. Aku cuma gak mau orang yang aku cintain kecewa sama aku. Terima kasih.